yo guys balik lagi sampai kita si Abang Ade lagi dan kali ini kita ketemu di episode berapa ya episode empat mungkin ya guys ya Nah di episode empat kali ini kita bakal bikin dulu yang namanya move from ini orang ngapain coba Oke jadi di episode kali ini kita bakal bikin move from dulu karena kita pengen ngumpulin xp guys ya karena buat bikin ya kedepannya itu bisa buat bikin enchanting table ya kan itu kan butuh xp banyak gitu guys xp di java itu kan kenceng-kenceng kalau kita bikin move fromnya gitu guys mantep lah pokoknya Nah mungkin kita bakal ngalangin aja nih orang saya kasih tahu dulu ada beberapa informasi kemarin ya di of record gitu kita mining ke goa segala macem dan itu kita lumayan ada dapet kentang ya dari zombie itu ada ya dapetnya biasanya pas kentangnya doang tapi pas ngelain zombie nya lupa di record itu dia emang susahnya ya terus juga saya dapet mineshaft guys ya ada mineshaft di bawah sini di bagian bawah kita itu ada mineshaft sama ini guys saya juga dapet slime ya di bawah ada slime saya dapet kemarin udah tak record juga sih sebenarnya harusnya dapet terus juga dapet spawner spider dan dapet beberapa tools toolsnya atau beberapa hasil lah di apa namanya di chestnya gitu kemarin di of record juga mining udah giat banget kita berdua ya nih guys dapet Enderman juga kemarin ada ya waktu di of record saya udah pakai apa namanya di record maksudnya saya dapet nih ada tambahan sebenarnya saya record satu cuman yang dateng dua itu enggak record kayaknya sih apa satu gitu nah ini slimenya terus juga ini dari apa namanya dari si ini apa sih namanya spawner ya spawner spider chestnya kalau skeleton spawner saya belum temu ya belum dapet sama sekali terus ini dapet ini apa namanya ini dapet string karena di mineshaft itu banyak banget saya ambilin karena buat bikin scaffolding penting banget ya guys ya dapet Phantom memberan juga karena kemarin waktu mining saya berhari-hari nggak tidur begitu pulang eh ada yang nyambut ya ada yang nyambut ya yaitu si Phantom ya jadi saya kill dapet membrannya juga mantap nah sekarang karena hasilnya udah lumayan banyak nih lumayan ada beberapa lah hasil dari besi emas dan juga redstone lah zul zul dan juga ini apa namanya call nah sekarang kita bakal bikin armor dulu guys karena babang udah punya dia armor sendiri nih guys udah disimpen dimana bang armornya bang di of record dibikin duluan dia waduh curang banget ya bang makanya kita bikin dulu ya karena besi udah lumayan banyak dapet ini juga tuh langsung dapet sweet up ya WD terus juga kepalanya kemana nih nah ini dia kepalanya terus yang terakhir tuh kaki WD mantep nggak nih Nah kita bakal coba langsung pakai BM-BM sit WD keren-bent keren ya guys ya mantep nih tuh udah kepasang semua ya kita pengen ambil kayu dark oak sama pumpkin terus kita ke jungle buat bikin scaffolding karena stringnya udah ada kan kemana dulu ya mungkin ke jauh dulu Oh iya ini dapet ini guys kuda ya tapi belum di ini belum apa namanya dijinakin Nah kita bakal ambil saddle dulu kita jinakin dulu dapet satu ntar kita cari saddle lagi cari eh apa namanya tuh cari spawner lagi kuda saya nih yang strip kakinya putih nih kayak pakai kos kaki naikin dulu siapa tahu dia langsung lope-lope dia nggak mau langsung eh kok yang ini salah bukan itu punya orang yang ini nih ayo sip jangan memperlama kerjaan kita dong Wah kamu nih nakal banget ya 2000 tahun kemudian nah langsung ya kan sih pokoknya ini udah ya kan babang yang nemuin duluan kuda tuh lama banget eh Bang apa nggak usah antar aja ya udah lantar aja yuk kita bakal coba ke arah sana guys karena disono kalau nggak salah eh bentar bawa tempat tidur Bang lupa kita ke arah sana karena waktu saya mining call itu disono saya dapet ada pumpkin belum saya ambil ya makanya diambilnya pas di record ini guys ya kan terus juga ada yang namanya dapet Dark Oak itu juga belum tak ambil ya ini ya tak siapin dulu kapalnya atau botnya kalau nggak salah sih karena Sono deh itu disono tuh pumpkin deh kalau nggak salah ya disitu tuh kalau kita lihat nah itu guys udah kelihatan ya tuh enak tuh pumpkinnya udah udah kelihatan yuk langsung saja Bang Gaskin nah ini dia mantap sekali sudah nyampe langsung ambil semua satu aja bisa ya ntar kita bikin jadi bijinya atau benihnya enggak usah banyak-banyak dah segini aja udah cukup mungkin kita langsung jadiin pumpkin seed ya dapat 16 lumayan tip nah sekarang kita bakal ke sana Bang yuk kita bakal coba udah langsung lanjut lagi perjalanan kita nah disini juga epic ya sebenarnya banyak ininya apa namanya bunga-bunga ya bunga-bunga gitu kita lanjut aja deh nggak usah kelamaan uh orangnya itu terpampang nyata kelihatan jelas ya tapi kita udah banyak sih besi aja udah cukup sih sebenarnya yuk ya udah kita abis ini tidur dulu guys eh Bang persiapkan tidur bang Aduh kaget saya tak keren awas Bang tuh kan dia nyemplung ayo ayo siapin buat tidur Wow digali sama dia yuk tidur dulu supaya besok pagi bisa langsung mining pohon-pohonnya sebenernya kita pengen ambil seednya juga sih apa namanya waduh ada musuh kita ya Creeper ya temennya sih Creeper gampang sih tinggal saya alihin dia langsung bisa dihajar sama buah Bang cuman males ya berusaha nama apa namanya tuh ah lah kasur yaudah nih Bang tuh kenapa anda biarkan hahaha dia mau ngebiarin kasurnya saya ambilnya saya juga nggak tahu tiba-tiba ada di inventory ya Bang langsung Bang ambilin bangkanya Bang supaya cepet ya wih sudah 8 ya udahlah yang penting kita udah dapat ini ya setnya ya punya tanam aja yaudah sekarang kita langsung pulang tuh kan kolnya ini besi apa namanya chopper dimana-mana ya udah Bang ayo nih Boba ngapain tuh tuh ngapain dia eh Bang sini mah kita bakal coba tanam di bawah aja ya kalau di atas kan nggak cukup ya taruhnya di bagian sini saja tanem empat BM terus juga di bagian mana lagi ya di sini ini biar mantap ya tuh 234 sip Oke nah sekarang kita tinggal ke jungle Bang eh Bang tinggal jalan-jalan udah sampai kurang lebih jaraknya sekilo kurang seperempat eh apa ini di bawah Oh tak keren gua ya buh ini ada daun-daun di bawah gini mungkin kayak pohon oke nah ini kan bambunya lumayan kita ambilin buat bikin scaffolding karena kita pengen bikin platform of one-nya itu 128 blok ke atas itu sangat tinggi supaya nggak ada mob yang bisa spawn di bawah dan dipindahnya langsung ke atas Nah kita bakal coba langsung ambil aja Bang ayo Bang Ben sip langsung dapet resep ya guys ya mantap ambil yang banyak banget supaya enggak bolak-balik ntar mungkin kita bakal coba bikin dulu kali ya biar pas gitu loh enggak bolak-balik maksudnya Coba kita bikin dulu game langsung bikin scaffolding yang banyak nggak usah bikin itu kita bikin ini scaffolding coba dapet berapa Oh 22 stek 22 lumayan stringnya masih ada ya udah enggak papa kita ambilin lagi yang banyak supaya kita bisa bikin kalau misalkan kita mau bikin bangunan yang lain kan bisa ya karena scaffolding itu cuman buat pintu apa jalan buat masuk aja jalan buat naik sih sebenarnya gitu kalau bikin bangunan yang lain butuh scaffolding kan enak gitu enggak perlu bulak-balik sini gitu guys net kita ya untungnya janggal hidup ketinggak jauh-jauh banget maksudnya nah segini semua udah cukup udah lebih dari cukup dapet berapa 2 stek 35 it's oke lah ya sekarang kita pulang dulu eh Bang tuh udah mau maghrib kan kita pulang dulu tuh pasnya cepet banget ya kita pulang dulu kita bakalan ambil kayu juga jadi ini sisa bambunya kita bakal coba taruh dulu ya yang penting bambu udah dapet udah aman scaffolding udah joss lah ya tuh udah pake tekstur pack juga biar enaknya Oh di sini sih kalau pengen pohon jungle sih enak ya deket banget banget tuh Oh ada orang juga besi tuh di sini juga Oh kokobin deket nih mantap sekali weh kaget keren ada skeleton nyata buah-buah lupa harus pakai pencahayaan di sebelah kiri jadi biar jelas penglihatan Akita Oh ya untuk kentang udah tak Pak ini ya udah tak tanem sama wortel juga guys saya kasih tunjuk dulu nih ini udah tak kurung ya jadi biar nggak masuk-masuk sono disini weightnya udah beberapa saya ambil nah disini ada nah ini guys carrot ya carrotnya udah ada terus potetonya ini nah ini dia guys potetonya kentangnya disini deh guys disini wortel semua dan ini kentang baru satu ini tanem ya ini belum banyak disini cuman buat naro wortel kemarin ya sekarang mungkin kita bakal langsung aja ya kita bakal ke arah sono guys di sebelah situ ya udah tak oborin tapi ke sononya lagi maksudnya Ayo Bang lanjut Bang jadi biar enak lah walaupun emang kudu apa ya agak jauh ya buat ke farmnya soalnya kan di tengah laut gitu guys Oke sampai nah deket villager juga ya jadinya enggak terlampau jauh disini guys tempatnya ya Nah kita bakalan coba ambil scaffoldingnya sejumlah 62 stek ya 2 stek soalnya buat ini nyampe ke atas itu kan dia butuh 128 blok so kalau misalkan 2 stek ini udah pas jadi kita bakal coba taruh sampai 2 stek ini habis BEM sampai ke atas guys ya teksturnya mantep banget eh Bang eh yang besar jadi kita taruh aja nih kalau mau bantuin nih Bang ada satu stek lagi Bang habis ini ya satu steknya Bang supaya naro ke atas naronya di pinggir Bang biar sampai ke atas 321 Oke BEM udah 64 Nah saya tinggal ambil beberapa blok dulu disini mungkin buat platform di atasnya kita pakai yang warna hitam aja karena lumayan bagus juga terus ambil ini juga yang penting kita udah ada apa namanya crafting table terus juga cobblestone ambil aja BEM eh Bang taruh di pinggir Bang sampai ke atas Bang di pinggirnya ya taruhin loh kok dia bingung ya udah habis tip Nah berarti ini harusnya sampai 191 ya kita lihat koordinat di y-nya biar nggak pusing disini aja nih yee nyaris jatuh saya disini sip Nah jadi kita coba naik sampai 191 karena itu tepat 128 blok kalau nggak salah air itu ketinggiannya kan 63 yang mana itu pas gitu guys 191 Oke sip ini udah 191 ya Nah sekarang kita tinggal panjangin ke situ Waduh ada awan mungkin awannya tak matiin dulu ya ganggu banget guys kita bakal coba itu quality cloudnya off ya jadi biar tidak mengganggu sip mantap Nah jadi kalau nggak salah Oh iya besi saya ada buat bikin chest juga ya ya udah buat bikin hopper soalnya guys nah saya bakal bikin disini kayak platform 4 ya disini buat mobnya ntar ntar kita bakal coba bikin dulu disini yang namanya chest ya kita bikin dulu sini sip dapet 8 ya sementara gitu ya terus ini kalau nggak salah ya disini buat naro chestnya berarti di bawah ya harusnya ya chestnya di bawah guys berarti ntar lain dulu sip terus kita taro chest di bawah buat naro ini apa namanya loh kok terpisah gitu ya sneaky mah kayaknya kayaknya sih iyalah mulai jatuh dia harusnya gini SBM nah itu dia ya nggak papa yang chest jatuh biarin nah abis itu kita tinggal taruh begini taruh di dempetin nah tinggal di sini hopper ya hopernya kurang karena kurang bikin satu lagi gede-gede tadi jatuh sip terus kita coba bikin yang namanya chest dulu Bang bisa nggak Bang di pinggirnya dilebarin pakai blok jadi biar aman gitu lho hopper sip dapet berapa ini empat ya emang pas dapet empat gitu aduh wah ini bahaya ini bisa jatuh nih guys kita taruh dulu di di bagian bawah biar aman ambilin nah gitu nah ini tinggal kita taruh di bagian sini 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 dan sini terus disini bahwa kita kasih slap tapi slapnya pakai yang warna putih jadi biar bagus Oh ya bikin stone cutter juga harusnya ya biar lebih enak guys Oh dia pakai stone ya kalau bikin stone cutter itu pakai stone guys berarti kita bakar dulu deh iyalah furnace lagi furnace lagi kita bikin aja deh nggak apa-apa deh karena kalau juga ada kita bakar yang penting jadi tiga Oke sip kita bakar dulu bem nggak apa-apa ntar kita bikin terus saya pengen bikin slap dulu ya kita bikin slap dari sini kalau nggak kita bikin jadi blok ini deh eh jadi polis gimana ya gini ya ya polis gini terus kita bikin dari sini jadi slap kan agak bagus ya kan buat naruh di atasnya guys Nah kan lebih keren ya kelihatannya Nah jadi kita bakal bikin sampai ke di atas itu 23 blok gitu buat di pinggirnya gitu guys apa kita pakai kayu atau pakai batu ya mungkin batu aja kali ya karena ini batu juga sebenarnya banyak ini nah itu dia seperti itu terus kita taruh sampai ke bagian atasnya guys taruh juga di bagian sini ya udahlah nggak apa-apa gitu aja deh ya ntar gampang di pinggirnya dihapus dihancurin maksudnya gini nah mungkin kita bakalan coba terusin sampai ke atas ke atasnya guys ya hai 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 sekarang kita panjangin ini kan udah satu berarti tujuh kedepan bang tujuh soalnya sama ini kan delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh nah segini aja udah cukup hati-hati ntar ada yang spawn repot kalau ada zombie atau apa pokoknya nambah tujuh ke ujungnya 123 ntar saya lupa pakai ini biar terang berapa ini 12345678 sip ya 12345678 nah tinggal di ujungnya Bang di situ nah abis ini saya bakal coba dulu naikin dua blok kali ya soal disini kan ntar ya lupa lagi ya ini bloknya untung masih ada ya kalau misalkan enggak juga kita ganti pakai lainnya apa-apa sih dua ini kita ambil dulu sip soal di rumah masih ada guys bloknya nah ini dindingnya kita naikin dua blok oke disitu soalnya ini buat sih ini kan zombie juga gitu terus pinggiran juga sama susah begini guys nah sekarang tinggal kita panjangin ke situ sampai ketemu di ujung itu juga soalnya biar pas kan biar 128 ya nggak salah jadi sama em salah lagi naruhnya ini kalau pakai mode bridging mode gitu emang kadang susah tapi pengen naruh di depan gitu naruh blok di depan enak soalnya guys jadi bedrock ya nah ini tinggal di panjangin aja nih di apa diisi ya diisi kenapa kita pakai batu ini karena ini batunya gelap ya bagus ya mungkin ya enak aja sih sebenarnya walaupun nggak ngaruh ke farm gitu apa namanya spawning gitu kan terus kita isi lagi sampai semuanya terisi ntar kita bakal bikin layer kalau nggak salah ini layer pertama ya kan layar pertama ntar kita bikin lagi layer keduanya guys kita cukup dua layer aja karena kalau layer sampai tiga layer itu nggak bakal bagus ya kenapa karena dia bakal kena mob cap lah maksudnya kayak nggak nyampe gitu loh mobspawnnya sama radius dari player itu nggak sampai gitu makanya saya pakai dua aja dua layer udah overkill lah ya kalau kita bilang udah bagus nah ini udah layer pertama sekarang tinggal kita bagusin pinggirnya apa ntar aja pinggirnya mungkin kita bakal coba tambah layer dua ya nah maksudnya dua layer gitu guys tuh jadi kalau layer yang ini samain sama lantai di bawahnya aja Bang ya jadi sampai ke sini nih sampai ke sini nah terus setiap pojokan diisi gitu aja nah ini saya bikin dulu layer kedua Oke sampai nanti di babang ngikutin buat bikin loh ini kok gini Insya Allah kayaknya nih biasanya nih emang kadang-kadang pakai mod itu nyebelin juga gitu ya Oh ini dua ya udah pas itu segitu nah ini tinggal layer keduanya tinggal kita bikin Bang ya Bang Hai bismillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Loh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bikin atap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Belum ya tuh langsung dihajar Di pojokan Wih dih dapet exp kan kenceng banget Langsung ya walaupun Baru skeleton doang tapi ya Udah lumayan lah tuh creeper guys ya Berarti berfungsi tuh langsung ada Berapa 2 ya creepernya Beuh mantep bet mantep ini Udah gila keren ya Tuh ada zombie Nah ini kita tunggu agak lama nih Ini satu tangan aja udah bisa karena dia 23 blok kan Nah satu dia BEM tuh pake satu tangan udah bisa Ada yang langsung mati Nah ini emas bang Lumayan tuh BEM Jadi ini tempatnya harus agak jauh ya Jadi biar gak keganggu Wih dih Gimana guys mantep ya Untuk XP farm sama mau farm Ntar kita tungguin sampe agak lama Supaya dia bener-bener ngumpul banyak Baru kita hajar gitu Itemnya oh iya Saya penasaran sama itemnya Oh langsung Nah ini yang tadi ya Batu sama itu masuk Torch Iya dapet gunpowder Terus dibangin sini dapet Oh ada rotten flesh Tulang Ada bow juga Waduh mantep Ramu banget Rame banget Iya bener Eh bang Hajar bang Kalo pake pedang emang di Java tuh bisa langsung brebet tuh Wuh gila guys XP nya Wah mantep banget Buset Oh dapet ini baju tadi ya Nah baju pala Tinggal dibenerin aja guys Nah jadi Untuk di next episode nih ya Kita bakal coba bikin kayak enchanting table ya Karena kita pengen bikin Apa namanya tuh Bikin pick up ya Pick up Yang fortune Buat ngambil diamond Buat upgrade armor kita guys Nah ini mungkin kita bakal coba AFKin selama 5 menit 5 menit dulu kali bang ya Kita bakal coba Selama 5 menit Supaya Kita tau tuh Berapa banyak mob yang bisa spawn Nah kita mungkin mulai dari sekarang kali ya guys ya Terima kasih ya Guys saya gak jadi ya AFK selama 5 menit ya Ini aja 2 menit udah banyak loh Nah kita bakal coba dulu nih Babang pengen liat nih Apa babang mau coba pake pedang bang? Silahkan bang Cikat, iya babang aja bang pake pedang Soalnya dia ada switchnya kan Damn Tuh guys XP nya babang buset Liat gila kenceng buat asli Ini emang idaman banget ya Tuh, wah langsung ilang Emang cuma 2 menit sih, tapi lumayan hasilnya tuh Wow dapet wortel Wih ada power sama unbreaking nih Panahnya ya Power 2, wah bisa digabung tuh Jadi power 3 ya kan Keren sih, mantep 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 Jadi ini sebenernya mau farm yang simple banget Simple dan setiap orang bisa bikin di survival Apalagi di java sama bedrock itu bisa ya Nah jadi Ini buat nambah XP dan juga nambah Apa loot ya Jadi kayak tulang segala macem itu Ya bisa kita dapetin Dengan gampang di farm ini gitu Dan oke guys mungkin kurang lebih gini aja video kita kali ini Jadi buat temen-temen yang suka dengan video kita kali ini Saya minta kebaikan kalian buat like di video ini Share dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke Saya pamit dulu guys Bahaya Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini